Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel gecot hardware dan kali ini saya kedatangan tamu handphone xiaomi Redmi 4A dengan puluhan handphone ini tidak bisa dihidupkan Coba kita pencet untuk tombol on off nya dan ternyata tidak bisa dan kita coba untuk colokin charge untuk handphone xiaomi Redmi 4A ini oke dan ternyata bisa ya untuk di charge dia bisa masuk tapi untuk dihidupkan tidak bisa kemungkinan biasanya kotor rusih untuk jalur on off nya ya oke dan memang tidak mau untuk dihidupkan langsung saja kita bongkar untuk handphone xiaomi Redmi 4A ini kita akan melihat apakah ada korusi di bagian fleksi on off nya biasanya seperti itu tapi kita tidak tahu harus dibongkar dulu baru bisa di eksekusi ya Hai dan setelah terbongkar untuk tutup belakangnya untuk handphone ini ternyata sudah pernah diganti beli baterainya ya tapi untuk pemasangannya tidak diberi perkat atau double tip jadi untuk baterainya kendor ini bisa mengakibatkan untuk fleksibel dari konektor baterainya nanti bisa putus ya tapi kita urusin untuk masalah on off nya saja nanti masalah baterai belakangan kalau sudah selesai baru kita beli double tip Oke akan saya coba langsung pencet dengan menggunakan pinset dan memang tidak ada respon sama sekali untuk handphone xiaomi Redmi 4A ini dan kita coba bongkar saja ya untuk melihat apakah ada yang supek di bagian fleksi on off nya atau memang di jalur di bagian mesin ya jalur on off tapi di bagian mesinnya Oke kita bongkar untuk penutup mesinnya selamat menikmati 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 oke dan setelah terbongkar untuk penutup mesinnya kita akan coba melepaskan untuk fleksibel on off nya untuk mengecek apakah ada bagian yang sobek atau putus kita cek kita lihat dan ternyata di bagian untuk fleksibel on off nya ada yang putus makanya tidak bisa untuk menghidupkan dan saya akan mencoba dengan menggunakan fleksibel yang lain apakah nanti bisa hidup atau tidak kita akan mencoba kita pasangkan dulu untuk fleksibel yang baru kita pasang kembali untuk baterainya dan kita akan mencoba menghidupkan untuk handphone xiaomi redmi 4a ini oke dan alhamdulillah lancar jaya dan ternyata kerusakannya ada di fleksibel on off nya karena sobek oke kita akan menunggu handphone ini hidup sampai ke menu ya kita akan mencoba dan mengecek kembali dan semoga tutorial ini bisa dijadikan manfaat buat teman-teman semuanya ya dan terus dukung channel kecotabar dan simak tutorial yang lain selamat menikmati selamat menikmati oke dan handphone sudah nyala dan kita akan mencoba untuk on off nya kita cek-cek on off nya dan sudah bisa oke dan semoga bermanfaat akhir kata dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lancar jaya jadi nota mantap selamat menikmati